Halo Sobat VDVC, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencuci hidung yang benar. Bahan-bahannya adalah yang pertama, cairan garam atau larutan NACL. Ini adalah cairan garam isotonis, di mana konsentrasinya menyerupai dengan lendir yang ada di dalam rungga hidung. Kemudian kita siapkan gelas atau wadah yang bersih, tidak perlu steril. Kemudian bisa menyiapkan baskom atau kalau tidak ada baskom bisa dikerjakan di kamar mandi atau di wastafel. Nah kemudian untuk menyemprotnya adalah menggunakan suntikan. Suntikan ini ada yang 10 cc atau ada yang 20 cc yang mana-mana saja bebas. Kemudian ada sebuah alat namanya transofi, ini sebenarnya adalah membantu untuk mengeluarkan cairan yang ada di botol infus. Nah seperti ini ya, jadi biasanya kalau kita menggunakan cairan infus ini pada bagian atasnya biasa ditutupi oleh seperti plastik ya, tinggal dicabut seperti kaleng minuman soda. Kemudian ada juga yang berlapis timah, nah ini tinggal dilepaskan seperti ini. Ujungnya adalah sebuah karet, nah supaya cairan ini bisa kita keluarkan kita menggunakan alat yang namanya transofi. Ini tinggal dicobrol saja, atau kalau ada lubangnya terserah di salah satu lubang yang mana saja. Nah gini, lalu dilepaskan ini bisa kita tuang ke gelas seperti ini. Sekali penggunaan kurang lebih sekitar 40 cc, jadi tidak usah terlalu banyak-banyak dituangkan karena nanti akan terbuang. Kemudian kita ambil suntikannya, yang disini saya menggunakan yang 20 cc, sudah tidak ada jarumnya. Kalau ada jarumnya bisa dilepaskan, dibuang, nah nanti disedot seperti ini ya. Nah, cairan tadi kita ambil, sampai penuh, tidak ada takaran maksimal untuk cuci hidung ini, jadi berapa saja bisa langsung dimasukkan. Nah, setelah cairan kita masukkan ke dalam suntikan ini, pada saat menyemprotkan, yang harus kita ingat adalah mulut dibuka lebar, kemudian nafas ditahan. Jadi jangan sambil bernafas dari hidung karena tentunya cairan akan masuk ke rongga sinus dan akan menyebabkan rasa sakit. Jadi, rongga hidung itu sebenarnya seperti latar U, di depan terpisah oleh tulang, di belakang sebenarnya nyambung. Jadi kalau kita semprot dari kanan, akan keluar dari hidung yang sebelah, seperti ini ya. Kepala, nunduk ke bawah, bandana sedikit dicondongkan ke depan, kemudian lihat ke salah satu sisi. Jadi kalau kita ngadep ke kanan, maka si suntikan ada di rongga hidung yang sebelah kanan, lebih atas. Nah, seperti ini, taruh aja hingga sakit. Kemudian buka mulut, tahan nafas, dan disemprot. Oke, satu lubang hidung udah selesai. Jadi jangan bernafas sebelum cairan yang kita semprotnya tadi sudah dikeluarkan dulu, karena nanti maka akan masuk dan menyebabkan rasa sakit. Nah, kita lanjutkan untuk menyemprot ke sisi yang sebelahnya. Cairan kita ambil lagi, penuh. Kita sama posisinya, nunduk, badan condong ke depan, lihat ke sisi satunya lagi. Jadi ngadep ke kiri, maka suntikan kita taruh di hidung yang sebelah kiri, seperti ini. Buka mulut, tahan nafas, semprot. Keluarkan sisa cairan. Hidung akan terasa segar dan tidak nyeri. Ini juga aman untuk anak kecil hingga orang dewasa. Pada orang-orang yang memiliki masalah sinus ataupun alergi, bisa melakukan cuci hidung dengan baik. Nah, selain menggunakan suntikan tadi, ada juga alat yang dijual berupa botol yang memang khusus diperuntukkan untuk mencuci hidung. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini kita tinggal memasukkan cairan ke dalam botolnya, seperti ini. Bedanya adalah dengan menggunakan botol ini, volume menjadi agak sedikit lebih banyak. Ini lalu ditutup. Kemudian di sini ada lubang, bisa ditekan. Dan ujungnya ini dibuka. Prinsip pada saat membilas hidungnya sama, yaitu badan condong ke depan, kepala ditundukkan, dan mengiring ke salah satu sisi. Seperti ini ya. Buka mulut, tahan nafas. Kemudian bisa kita pindahkan juga ke sisi satunya, seperti ini. Setelah dikeringkan dengan hidung, maka kita sudah selesai melakukan tindakan cuci hidung. Tindakan cuci hidung ini dapat kita lakukan minimal satu kali sehari. Biasanya bila tidak memiliki keluhan, yaitu bisa dilakukan pada saat bangun pagi ya. Atau bisa juga dilakukan dua kali sehari, yaitu pada saat bangun pagi dan malam menjelang tidur. Cuci hidung ini aman dilakukan mulai dari anak kecil hingga orang tua. Namun bedanya pada anak-anak, biasanya adalah yang harus diperhatikan, anak tersebut sudah bisa kepalanya dalam posisi tegak. Jadi sebaiknya tidak dilakukan pada bayi-bayi yang masih terlalu kecil, yang di bawah satu tahun. Nah, kalau pada anak-anak yang masih balita, bisa dibantu dengan orang tuanya untuk memposisikan kepala dan juga membantu menyemprotkan cairan tersebut ke dalam rongga hidungnya. Manfaat yang bisa kita peroleh dengan melakukan cuci hidung ini adalah tentunya dapat meningkatkan ketahanan dari rongga hidung kita. Nah, dengan melakukan cuci hidung tadi, tentu saja partikel-partikel kotoran, alergen, virus, dan bakteri itu akan ikut keluar bersamaan dengan cairan yang keluar dari lubang hidung kita. Selain itu juga, pada orang-orang yang memiliki alergi, biasanya juga tingkat kekambuhannya akan menjadi lebih berkurang. Nah, pada anak-anak nih, biasanya sobat vidivisnya yang sudah memiliki anak, mungkin anak kecil sulit untuk mengeluarkan lendir yang terlalu kental di dalam hidungnya. Nah, bila kita rutin melakukan cuci hidung ini, biasanya itu akan lebih membantu untuk melegakan penapasannya, dan lendir-lendir yang kental tadi akan mudah untuk dikeluarkan. Nah, selain untuk pencegahan, sebenarnya cuci hidung ini juga bersifat terapi atau treatment untuk orang-orang yang bermasalah di rongga hidung. Paling ngomong adalah pada saat terserang selesma atau pilek ya. Nah, itu tentunya ada keluhan hidung tersumbat atau mungkin lendir yang sulit dikeluarkan, ini juga aman dilakukan. Nah, biasanya kadang-kadang kita tidak membutuhkan obat-obatan yang lain untuk diminum atau dikonsumsi untuk menghilangkan penyakit tersebut. Karena biasanya pilek memang disebabkan paling banyak adalah karena virus. Jadi, untuk cuci hidung ini sendiri aman untuk dilakukan, namun bila keluhan tidak membaik, baru bisa dilanjutkan dengan obat-obatan yang sesuai dengan keluhannya. Nah, pada orang-orang yang sedang sakit atau sedang mengalami pilek, sebenarnya tidak ada batas maksimal untuk melakukan cuci hidung ini. Jadi, bisa sewaktu-waktu pada siang hari, tidak mesti hanya pada saat pagi hari atau malam hari. Jadi, mungkin pada saat siang hari, bila keluhannya terasa memberat, hidungnya sangat tersumbat atau lendirnya kental, boleh kita lakukan sewaktu-waktu untuk membersihkan rumah hidung dengan menggunakan cairan NSLI. Sekian kejelasan saya mengenai cuci hidung. Saya, Dr. Hamida Hayati Faisal, spesialis TTKL. Sampai ketemu di Kata Dokter berikutnya.